Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Bakotem Garden satu-satunya kebun anggur di Dusun Bakotem, Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Madura Kebun anggur ini menjadi daya tarik tersendiri hingga menjadi viral dan banyak dikunjungi pengunjung baik dari dalam hingga luar Madura Baik, teman-teman JTV saat ini rada sedang berada di Dusun Bakotem, Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Kepupaten Sampang Di sini, di desa ini ada Bakotem Garden yang menanam lebih dari 55 varitas anggur Bisa kita lihat di sini banyak sekali varitas anggur yang dikelola bersama oleh keluarga Mbak Farida yang awal mulai usahanya dari seorang lulusan serjana pertanian Lahan pertanian anggur yang dibudidayakan oleh Sarul Munir, warga Dusun Bakotem, Desa Panggung, Kecamatan Sampang Sarul Munir merupakan serjana pertanian di salah satu kampus di Surabaya tersebut membuat inovasi dengan mendirikan Bakotem Garden yang menjadi satu-satunya kebun anggur di Madura Sebelumnya, lahan seluas 15 x 20 meter itu merupakan lahan kosong bekas penggalian Sejak akhir tahun 2020 lalu, Sarul bersama Farida serta Faris yang merupakan saudaranya memberanikan diri untuk memulai membudidayakan buah anggur impor yang bibitnya ia beli dengan harga bergisar Rp250.000 sampai Rp750.000 persatuannya Bakotem Garden ini tentunya menjadi inovasi baru bagi masyarakat sekitar khususnya warga Desa Panggung Sampang dikarenakan kebun anggur ini terbilang pertama yang ada di Madura Di kebun ini juga ada sekitar 55 varietas anggur dengan rasa dan warnanya yang khas Di antaranya, anggur banana berwarna kuning dan bentuknya yang mirip pisang dengan rasa yang sangat manis Anggur jenis landis dengan aroma wangi saat dimakan serta berbagai jenis anggur dengan rasa manis dan bentuknya yang unik Ini kasat sendiri, jadi memanfaatkan lahan pekarangan di sini Awal buat ini, ini turukan mbak, bukan seperti ini Turukan ya? Turukan bekas galian buat batu-batu itu mbak Jadi ini menghabiskan 130 jam trak untuk yang menimbun ini Turukan menimbun ke dunia Mereka itu beli didiknya itu via online Masa-masa pandemi ini mbak, laku online itu Jadi mulai pengelolaannya sudah takut? Kalau nggak salah itu akhir 2020 Akhir 2020 mulai dari nimbun Ya, awalnya nimbun, nimbun, terus pengerukan Ini kan nggak langsung diimbun Nggak langsung ditanam Harus dikeruk dulu, medianya dimasukkan Baru didiamkan selama setengah bulan Berkat ketelatenan Haris dan keluarga dalam pengelolaannya Kebun anggur ini bisa berbuah maksimal dan menjadi daya tarik bagi pengunjung Bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang berasal dari luar Madura Bahkan Bogotem Garden menjadi destinasi bagi pengunjung yang ingin belajar berbagai jenis varietas anggur Sekedar foto selfie atau memetik buah anggur langsung dari pohonnya Berhubung kebun anggur ini masih baru dibuka Sehingga pemilik belum memasang tarif masuk untuk menikmati indahnya kebun anggur Sementara jika dijual per satu kilonya Buah anggur merah dan ungu dihargai Rp 55.000 Dan untuk anggur berwarna kuning dan hijau dihargai sekitar Rp 60.000 per kilonya Harga ini merupakan harga diskon Karena merupakan buah pertama di Bogotem Garden ini Selain menjual buah anggur Bogotem Garden juga menyediakan bibit anggur Untuk pengunjung yang ingin membeli dan membudidayakan kebun anggur Pemilik berharap nantinya Bogotem Garden bisa menjadi inovasi Untuk warga sekitar yang ingin menjadikan kampungnya sebagai kampung anggur Muhammad Zuhri Raudatul Janna JTV Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih.